Satu pasal pada menyatakan sunnah Rasulullah S.A.W di dalam tahiyah kita diperintah supaya mengikuti Rasulullah di dalam segala apa ahwah dan di dalam mengikut Rasulullah S.A.W itu di situ rahmat dan keampunan dari Allah S.A.W luar biasa akan tetapi tidak bisa mengikut Rasulullah tanpa ilmunya oleh sebab itu tuntutlah ilmunya Rasulullah menuntut ilmu Rasulullah ini ada yang langsung mengambil dari Rasulullah itulah sahabat nabi dan orang-orang wali-wali sahabat nabi itu langsung mengambil dari Rasulullah wali-wali langsung mengambil dari Rasulullah dengan terbuka terbuka hijab mereka melihat senantiasa kepada Rasulullah sebagaimana al-walidah nini ikam perataan umaku itu dibukakan hijab melihat Rasulullah al-walidah 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 kepada kita yang belum sampai makam begitu mengikuti orang yang sudah dapat makam itu apa permuatan mereka kita ikuti diantaranya ialah yang disebut di dalam kitab-kitab ini bagaimana Rasulullah itu tahyat supaya kita tahu begini Rasulullah tahyat dan kita ikuti jadi kita mengikut dengan ilmu melewat kitab kitab melewat guru karena belum sampai makamnya mengikut Nabi sumrihan seperti sahabat dan lalik jauh makamnya kita itu paham nah ini ini penting masalah mengikut Rasulullah ini penting dan disunatkan bagi setiap orang yang sholat di dalam tahyat akhir bukan tahyat awal jadi yang dibicarakan ini tahyat akhir rasulullah s.w.t waktu tahyat akhir itu dia duduknya itu disebut bahasa harapnya tawarb artinya mengeluarkan kakinya dari jihat kanan serta meletak kanan Akan sebelah titik buritnya ke tempat Sumbahyangnya. Jadi kaki kiri keluar. Ya kan? Nah itu keluar dari paha. Dan sebelah kirinya daripada titik burit, Baandak ke tempat Sumbahyang. Itu tahiyat akhirnya Rasulullah. Jadi kalau kita seperti itu, Sangat mudahlah kita memandang. Beginilah baginda kuku Rasulullah. Apabila sudah begini baginda Rasulullah, Hilanglah kita. Yang nampak Rasulullah. Itulah maksudnya terbuka hijab. Hati memandang Rasulullah. Dengan perbuatan yang sesuai dengan Rasulullah. Yang disebut bahasa Arabnya adalah Ru'iyatun Nabi. Melihat Nabi di dalam tahiyat. Mempana akan diri kepada Nabi di dalam tahiyat. Selamat hari raya. Idul fitri. Bukan selamat hari natal. Ampun maaf lahir batin. Terima kasih atas semua bantuan. Wa du'a yasim dan lain-lain lainnya. Sehingga kita bisa lagi seperti ini. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa ampuh cuci darah. Yang sekarang masih ditergetkan seminggu sekali. Dicuci darah. Di banjar manis. Bukan di surubaya lagi. Udah cukup setungguan kurang dua hari di rumah sakit tulabaya. Udah cukup. Jadi uang surubaya. Alhamdulillah. Ada lilnya. Tahiyat akhir. Dulu tawarruh itu. Apa? Lil itibar. Karena mutaba'an. Kepada Sayyidina Rasulullah. Yang disebut dalam Quran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Yang disebut lagi الذين يتبعون الرسول النبي الأمين. إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُدُوا سَهْوَيْهِ Keluar dari masalah tawarruh orang. Yang adalah di atas dirinya sujud sahwi. Kalau orang sujud sahwi. Janganlah duduk tawarruh di waktu tayat akhir. وَلَمْ يُرِدْ تَرْتَهُوُ Serta dia tidak menghandaki meninggalkan akan sujud sahwi itu. Tapi kalau orang memang indah sujud sahwi tetap tawarruh duduknya. Kalau ingin sujud sahwi jangan tawarruh. Sama ada masalah itu bermaksud hatinya memperbuat akan sujud sahwi atau tidak ada sama sekali di hatinya. Menurut kawul yang mu'tanat. Ringkasnya setiap orang yang ingin sujud sahwi diniatkan atau tidaknya janganlah duduk tawarruh. Satu. Dua yang bukan tawarruh lagi Aum Kana mas bu Kana Mas bu Mas bu Mas bu Mas bu Mas bu Kemudian Mas bu 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 Yang kedua Atau orang itu Mas bu Mas bu Mas bu Mas bu Mas bu Janata Mas bu Mas bu Mas bu Mas bu sahaja yang dua orang-orang duduk itu yaitu duduk rakyat awal di dalam seluruh duduk Sumbahyangnya tetap iftiras jangan kawar dong sebeginya cakr menambah pulang berdiri ma'adamadukira selain daripada masalah yang sudah disebut tadi apa ma'adamadukir yaitu duduk iftiras duduk tawarrok yang tahiyat akhir itu ma'adamadukira tetapi iftiras darinya sama itu pun mengikuti junjungan kita Rasulullah SAW juga jadi sama ada duduk tawarrok di tempat tawarrok sama ada duduk iftiras di tempat iftiras dua-duanya ini kita dapat memandangkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW di dalam pekerjaan diri kita sendiri itu yang disebut orang dulu Muhammad berlaku Allah yang melakukan yang dalam hadisnya wal-ladi nafsu Muhammadin biyadihi jelas? jelas? wal-iftirasu pembalik kepada masalah duduk iftiras yaitu tahiyat awal menurut Rasulullah bahwa duduk tawarrok yang tahiyat awal menurut Rasulullah SAW bahwa duduk tawarrok yang tahiyat awal menurut Rasulullah SAW duduk di atas buku lali kaki kirinya sekira-kira berhubungan belakang daripada kaki kirinya itu ke bumi serta mencagetkan mencagetkan ia akan kaki kanannya dan menghantarkan akan perut-perut jari-jarinya ke atas bumi dan kepala jarinya pas menghadap ke belakang itu caranya duduk tahiyat awal atau yang disebut iftiras ya kan? jadi ini kaki kiri ya kan? diandap di bawah murid diduduki ini kaki kanan nah batisnya nah dimintur nah jagat tapi jari-jarinya nah mintur mahadap ke belakang jangan mintur kepala jari apalagi benar mintur apalagi benar mintur apalagi benar mintur menampuk keduanya lepas semenyaan dari Rasulullah apabila lepas dari Rasulullah itu sudah kagak berjalan di jalan Rasulullah lepas daripada makfirah Allah dan rahmatnya Allah dan mahabbahnya Allah nah jadi ilmu tanpa aman percuma aman tanpa ilmu tidak ada gunanya oleh sebab itu pesan dari orang-orang seluruhnya kepada umat Islam tuntutlah ilmu jangan diupakan wiritan kerjalah wirik jangan betinggal di majlis pengajian di majlis pengajian hadir di majlis ibadah pun hadir dua-duanya terus ada tapi semua itu lamun kada odor lamun odor lain kurusah terima kasih Alhamdulillah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihantarkan menurut sunnah Nabi akan tangannya yang kiri bertepatan di atas pahanya yang kiri. Jadi tangan kiri diandak di atas paha kiri, ujung jari tangan kiri pas dengan kepala lutut. Nah kayaknya, jangan terdahulu minto, jangan terkamari, apalagi diandak di atas pesajadahnya. Lepas dari Rasulullah udah, gini aja lepas dari Rasulullah, gini lepas dari Rasulullah, gini lepas lagi. Yang tepat Nur Muhammad berlaku, Allah melakukan seperti ini. Jadi memandang Rasulullah di diri kita di sini. Ini bukannya lama makadah, ini bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.